Intro Kita jumpa kembali di dalam sesi video tutorial di Simple Channel Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan panduan dan editing Serta manipulasi video dengan menggunakan shortcut Wajan yang belum mengetahui shortcut adalah sebuah video editor gratis Berbasis open source Ganti saja karena berbasis open source Shortcut ini bisa digunakan oleh siapa saja tanpa adanya pembatasan Dan juga tanpa adanya watermark Bagi anda yang tertarik untuk mempelajari bagaimana cara melakukan editing Dan juga manipulasi video dengan menggunakan shortcut Anda bisa melihat panduannya di dalam playlist yang ada di Simple Channel ini Sudah tersedia panduan editing video dengan menggunakan shortcut Sekarang kita akan mempelajari bagaimana cara menggunakan efek audio spectrum di dalam shortcut Dimana dalam versi terbarunya shortcut menambahkan berbagai efek Salah satunya adalah efek-efek untuk kebutuhan audio spectrum Kita akan menggunakan semua efek tersebut yang berkaitan dengan audio spectrum Untuk kebutuhan editing dan manipulasi video Bagaimana caranya langsung saja kita simak video tutorial berikut ini Seperti biasa kita masuk ke dalam shortcut Dan kemudian kasih nama projectnya Kemudian pilih video mode Anda bisa pilih disini resolusi Saya menggunakan HD 1080i 25 frame per second Dan kemudian start Kemudian kita ambil file Open file dan ambil footage yang akan dipakai Kemudian add track Video track dan kemudian tarik footagenya Dan kemudian dirapikan Oke yang paling penting disini untuk footagenya Anda sudah menggabungkan antara video dan sound ya Soundnya akan dipakai jadi sudah jadi satu Antara video dan soundnya Kalau Anda belum membuatnya maka Anda buat dulu footagenya Dan kemudian ditambahkan sound dan kemudian di export ya Untuk panduan itu semua sudah ada di dalam playlist di shortcut Anda bisa pelajari lagi ya Dilihat di playlist kalau Anda belum tahu caranya Oke ini adalah tampilan aslinya Sepertinya saya besarkan dulu sebentar Ini adalah tampilan aslinya Belum ada efek Jadi efeknya belum dipasang Ini adalah aslinya Dan kemudian kita akan pasang efek Caranya sangat gampang Klik di videonya Kita masuk ke dalam filter disini Klik filternya Atau Anda bisa masuk dari sini Pernah di review dan kemudian filter disini Seperti biasa Itu semua seperti biasa di dalam shortcut Kalau Anda belum tahu Anda bisa pelajari dulu ya Materi-materi shortcut sebelumnya Kemudian klik tanda plus disini Kemudian cari audio Klik audio saja Ketik audio disitu ya Kemudian kita gunakan disitu Audio Dance Visualization Nah kalau Anda di shortcut Anda belum ada Efek ini tidak ada atau tidak ketemu Maka silakan Anda upgrade dulu shortcut Anda ke versi paling baru Karena efek ini adalah di Ada di dalam shortcut terbaru Ketika shortcut merilis versi terbaru Ditambahkan beberapa efek Dan kita akan bahas Kita akan bahas nanti satu persatu di dalam video-video berikutnya Oke sekarang kita bahas yang terkait audio visualization dulu Oke kita pilih audio dance visualization Klik Oke kita coba preview secara default Dia sudah bergerak nih Mengikuti beat musiknya Oke seperti itu Dan kalau Anda mau melakukan penyatingan-penyatingan Anda bisa lakukan disini Anda otak atik nanti ya Anda otak atik dan Anda eksplorasi lebih lanjut Agar Anda bisa mendapatkan efek yang sesuai Anda mau Saya tidak melakukan pengaturan lagi Karena menurut saya ini Untuk kebutuhan saya Efek ini sudah cukup Jadi beat musiknya sudah cukup ya Oke kemudian selanjutnya Kita akan tambahkan efek lain Kita klik plusnya lagi Add filter Kita akan gunakan Kita klik lagi Audio Kita akan menggunakan Audio light visualization Audio light visualization Diklik Nah akan ada seperti ini Kita play sebentar Nah Anda bisa lihat Ada pedar-pedar Pedar-pedar putih Disitu pedap-pedip warna putih Warna putih ini berasal dari Foreground Oke Saya tidak akan ganti Saya akan biarkan dia warnanya tetap putih Nanti baru akan saya tambahkan Oke kita play sebentar lagi Oke Oke ada Ada apa namanya Ada buzz beat Berpedar-pedar Air plug clip Kemudian kita plus lagi Dan klik lagi audio Kemudian pilih audio Kemudian pilih lagi audio light visualization Kemudian ini saya majukan disini Nanti Anda atur sesuai dengan kebutuhan Anda Kemudian ini diganti Warnanya sesuai dengan kebutuhan Anda Oke saya lakukan lagi Oke saya lakukan lagi Hal yang sama Audio lagi Pilih light lagi Light audio lagi Kemudian tarik lagi kesini Diatur Nanti tinggal Anda otak-otak ya Saya lakukan dengan cepat saja disini Satu lagi Oke Audio light satu lagi Dan saya tarik ke rupa link pojok disini Kira-kira turun lagi Dan kemudian saya ganti warnanya Oke Kemudian nanti Anda otak-otak Permainan warnanya Kita play video sebentar Nah Jadi seperti itu Nanti kalau misalkan itu Ini sebetulnya bisa Anda besarkan seperti itu Jadi Orang lingkupnya lebih besar Oke Itu warnanya Permainan warnanya jadi lebih besar Kalau dikecilkan jadi lebih kecil Oke Tapi intinya nanti ada otak-otak saja Sesuai dengan kebutuhan Anda Nah Kita sudah bisa membuat dua efek Yaitu efek motion beatnya Yaitu Videonya sudah bergerak Mengikuti beat bass dari musiknya Dan kemudian ditambahkan efek disco barnya Ya apa Efek disco clap click Berpendarnya Berpendarnya Seperti itu Jadi kayak efek lampu-lampu Seperti itu ya Sesuai dengan Temanya disco Seperti itu Anda bisa manfaatkan ini Untuk kaneka kebutuhan Nanti silahkan Anda eksplorasi Dan gunakan daya imajinasi Anda Kemudian terakhir Kita akan tambahkan Spektrum audio Nah Oke Masuk lagi ke audio Kemudian disini Ada audio Spektrum visualisasi Dan audio Waveform visualisasi Nanti Anda utak-atik aja ya Cara penggunaan ini sama Saya Disini hanya akan menggunakan Satu yang spektrum visualisasi Nanti Anda bisa gunakan Dua dan lain sebagainya Atau pilih salah satu Bungi intinya Anda utak-atik dan Anda eksplorasi Namun caranya sama ya Oke Saya masuk ke audio Spektrum visualisasi Ini dia Kemudian kita coba play Nah Disini kan ada garis-garis Garis audio-nya Nah disini saya besarkan Kira-kira seperti itu Kemudian Saya akan gunakan Bar disini Oke Nah kalau bar itu kan Garis-garis itu Kalau tadi Line itu Bergelombang Kemudian Selanjutnya Spektrumnya Anda bisa ganti Disini warnanya Kalau Anda mau Dan untuk pengaturan lainnya Anda turunkan disini Saya akan tipisnya Saya akan besarkan disini Oke Play lagi Ya Seperti itu Dan kemudian Anda bisa utak-atik Disini Fill Fill the spektrum Kemudian Nah seperti itu ya Kemudian Anda bisa gunakan mirror Kalau mirror Jadi seperti ini Nah nanti tinggal Anda utak-atik Anda bisa gunakan Reverse Dan lain sebagainya Anda bisa gunakan Band disini Untuk kebutuhan Anda bisa gunakan Lock Frequency Hex Frequency Intinya nanti Anda utak-atik saja Dan sekarang Kalau sudah oke Hasilnya Anda sudah mendapatkan Hasil yang oke Kemudian silahkan Di export Dan kita akan Review hasilnya Di dalam video Demikian tadi Cara menggunakan Efek audio spektrum Di shortcut Bagi Anda yang masih tertarik Untuk mempelajari Bagaimana shortcut Bekerja untuk melakukan Editing Dan juga manipulasi video Silahkan Anda subscribe Kedalam simple channel ini Tekan tombol merah Yang ada di bawah video ini Dan kemudian Setelah Anda subscribe Jangan lupa juga Untuk mengaktifkan Tanda loncengnya Bagi Anda yang sudah subscribe Kita akan jumpa kembali Dalam video-video tutorial Berikutnya Peace Sampai jumpa kembali